meriposisi bagian tubuh yang geser itu bisa Mas jadi kalau di spot masih nanti kayak ada kayak traksi reposisi ya itu kayak orang disloknya dulu kan Nek apa pijat tradisional kan wong Oke sobat PMI kembali lagi dengan konten kita Jafri jagoan penting bareng PMI jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita karena support teman-teman itu akan berharga untuk kita dan orang-orang di sekitar kita jadi untuk mengingatkan aja untuk teman-teman selalu beraktivitas dan olahraga karena di era yang serba instan ini eh kasian kalau teman-teman cuman kelemah-kelemah gitu nggak ada aktivitas itu nanti akan menuai buihnya itu di kemudian hari-hari lanjut seperti 40 tahun ke atas gitu jadi yang takut untuk aktivitas terus capek disini kita akan menghadirkan seorang sport mesur yang sudah berpengalaman dari tahun 2013 dan 2000 eh dari tahun 2013 sampai 2024 11 tahun 11 tahun ya 11 tahun ini dia Mas Shafi'i lampekan tangan dulu Mas ya jadi beliau ini expert ya teman-teman dan akan dihadirkan di PMI Solo jadi kalau teman-teman punya keluhan pekel-pekel terus untuk habis aktivitas olahraga gitu bisa besok datang ke PMI Solo langsung konsul dengan Mas Shafi'i nah sebelum itu kita akan tanya-tanya dulu tentang apa apa sih itu Mas mesej itu apa itu Mas pesankah atau gimana kan sama ya beda ya pemijatan Oh sama ya Hai kalau dulu kalau istilahnya kita di Indonesia kan pijat-pijat Iya pijat tadi dia nomasasi Oh masai di situ ya semungkin lebih modern aja ya modern masa terus untuk ya kalau kalau pijatkan itu udah dari zaman belanda mungkin ada mes ya Nah kalau sport massage itu hasil-hasil usulnya gimana apakah ada yang dia lari terus sambil mijit atau gimana jadi kalau untuk sport massage sendirikan lebih istilahnya lebih ke atlet jimas Oh lebih ke atlet jatan performance atlet Oh biar biar kalau atlet itu mungkin kan capek terus males latihan karena badannya Oh iya lewat sport massage itu ternyata atlet yang mengalami masa-masa itu ya jadi kayak kayak kita akan habis latihan gitu kan Aduh pukil mau latihan lagi Kak sakit gitu Oh atlet juga manusia tersebut belum lagi kalau mereka mengalami cedera olahraga juga Mas nah dari dari situ salah satu bisa membantu lewat massage juga Oh asal-usulnya itu ya untuk jadi untuk recover tupuh atlet agar sebelum bertanding itu agak lebih fresh gitu ya Oh gitu oke nah terus untuk perbedaannya Mas gimana itu untuk massage dan pijat tradisional yang dulukan diinjak atau gimana di kalau untuk massage support massage sendiri lebih ke lebih rileks dan mungkin perbedaannya lebih kayak penekanan cara penekanan cara matikan kalau di support massage ada kayak shaking ya fluid jadi macam-macam tekanan itu kan beda mas cuma ada sing cuma kayak di pakai gerakan pelan Oh ya kalau otot pas tegang-tegang pijatnya kan enggak boleh kita pencet juga tambah caki Iya jadi kadang kalau dulu kalau pijat tradisional kan pijatnya terlalu kenceng besoknya jarum Wow tujuan kita massage biar kita rileks tapi kok malah besoknya malah lemes malah jarum lah itu mungkin ada sing terlalu lama mungkin cara mijitnya yang salah iya 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 kalau iya sih mas pengalaman kalau pijat dulu kan Aduh terlalu keli enak pijat pijat kayaknya pijat ayo ya Allah dipijat besoknya enggak rileks malah sakit mungkin emang biasanya dia itu ya kuliah jadi meras baru saat itu Oh jadi kalau untuk sport massage itu kebutuhannya kebutuhannya ya Mas ya dia butuhnya untuk peregangan otot atau gimana gitu ya berarti ya Jadi kalau di sport massage kan ada otot sama sendi masih yang kadang orang ngerasa capek jadi adeng kok rasanya begel-begel itu bisa kayak di traksi repusi yang sekarang modern kayak ciri praktik lah istilahnya kertek abal-abal itu kan juga kok enak banget ini ya enak rasanya kayak pingin itu kan mungkin disendirukan adep yang bermasalah juga Oh cuma kalau otot sendiri lebih kayak di seking terus pemijatan pelan gitu ya Oh gitu-gitu Aduh Oh jadi kalau kalau anu tuh ya kayak traksi itu ditarik itu yang jadi penarikan ada yang ditarik ada yang digeser kan sesuai sendi sih Mas Oh sendi ya otak nggak bisa masih kalau otak nanti ini lebih hahaha dompet Indonesia Oh ya pergeseran dompet boleh sih oke nah untuk sport message ini untuk profesional atau seumpama aku habis olahraga gitu mas pekel itu bisa ya untuk orang-orang biasa itu bisa jadi kalau kita ngomong ke sport massage kan emang awalnya difungsikan untuk atlet pernikahan performance atlet cuma di era sekarang orang masa orang nyapu aja masuk nggak boleh capek Mas oh iya bener-bener kita orang kerja di depan komputer berjam-jam Iya paling biasanya sing boyo Oh iya bener paling kadang aduh kurang banyu putih masa tapi kan kita nggak tahu apa emang dia emang over gara-gara tidak terlalu duduk lama tapi emang biasanya kurang banyu putih wih lu gak terus enggak ada bunganya ya ada sih cuma tapi kan enggak enggak selalu disamakan kasihan lu eh kasihan air putih ada lagi pinggang nyeri Wah ginjal ini banyak ya padahal tertusuk ya nyeri banget apa ya nyeri gelap ada belakang jadi enggak semuanya itu untuk air putih mungkin air putih itu bagus cukup air putih cuman kan eh untuk kita kita tahu kondisi kita kalau kita duduk terus di depan komputer mungkin ada otot-otot yang tegang itu bisa ya Mas ya bisa pakai sport message juga bisa untuk ini akhir-akhir ini memang paling banyak juga rata-rata pekerja kantoran Mas oh malah kantoran ya dia aktivitasnya aktivitasnya dari pagi sampai sore paling cuma keluar makan rata-rata di depan komputer di depan laptop lagi banyak juga sing kayak apa ya Hai konten kreator Oh konten kreator desain grafis tukang gambar tuh kan kalau gambar bisa lama Mas iya bener-bener kayak ngeditin video kan enggak cukup naik 23 jam kadang ada pasien juga kayak sing dari jam 8 pagi jam 8 malem sampai pagi mungkin baru tidur duduknya bisa 9-10 jam Oh iya bener-bener lebih lebih sering malah pegel itu pegel itu ya Mas ya Iya jadi lebih kalau sekarang kalau apalagi mungkin di di Solo kan spot massage sudah mulai banyak sih Mas Oh iya cuma pasiennya malah lebih banyak ke orang-orang sing aktivitas kerjanya monotone sih mungkin karena kalau alat atlet kan dia ada dulu ada pemanasan dululah setelahnya aja kalau pekerja kantoran kan teko set besles lunggo beleng gini red sampai 10 jam kemudian masih bikin gini Iya bener tapi kebanyakan malah sekarang itu ya apalagi malah kayak mahasiswa yang duduk kayak nulis ketik itu kan juga antarane pinggang sama Hai tengkok leher biasanya yang sering migren itu kan juga ngaruh juga bisa ya Insya Allah bisa jadi yang pegel itu bukan cuman olahraga kalau ini orang-orang mau kerja kantor anak pegel eh lihat nih Mas di pantau Mas jadi mungkin nggak nggak pegelnya emang beda-beda karena ototnya terlalu tergang dia nggak pernah digerakkan atau emang diaktifitas yang mungkin memerlukan pergerakan yang lebih nah semuanya itu bisa dimassas yang penting kita tujuannya untuk merelaxkan otot atau ya mengurangi rasa nyeri mungkin gitu ya Mas ya Oke terus biasanya untuk area tubuh yang paling sering digunakan untuk sport masa selama sih tergantung kebutuhannya kalau untuk area tubuh tergantung kebutuhan sih Mas jadi kadang kan orang sing cuma kayak ibu rumah tangga ya dia tidak sering nyapu biasanya begeli di pinggang tinggal ada sing kayak seneng masa pinggang juga apa bahunya Oh ya jadikan kalau olahraga kita ngomong ke olahraga kan juga beda-beda kebutuhan mereka jadi Kak sepakbola mungkin sing sering sepakbola aktif lebih capek di betis kita ngomong ke voli lebih capek di lebih tumit sama Oh iya bau ya ibu acing tukang semes iya tukang semes badminton juga ya itu pasti paha nek sing seneng jongkok-jongkok itu juga jadi tergantung aktivitasnya juga ya jadi mungkin ketika perbedaan aktivitas juga perbedaan masa saya ini yang dia aktif jugit barang mungkin yang pegel bapak ibunya rame banget kayak penari-penari Oh iya Wow Wow saat penari kan dia dituntut gerakan-gerakan tertentu sing harus kelihatan seninya dan kadang dia juga berubah struktur otot sing dari wis bau ini bener jadi agak maju Oh iya agak sing harus miring pun harus bener-bener kelihatan seni bagus karena itu malah rata-rata mereka bermasalah Oh soalnya dituntut-tuntuk itu ya mas ya contoh harus harus luas gitu ya luas dan ada powernya mas kan nahan juga Iya bener-bener-bener kayak iya katakanlah apa itu namanya yang dari Cina tuh Hai enggak tahu ya enggak enggak tahu aku nggak tahu lupa itu Oh pernah emu Maksudnya di bagian seni-seni gitu kayak penari itu juga sering juga ya masih iya Mas jadi beberapa ada rombongan anak orang tari juga sih Bob maksudnya ibu rumah tangga atau itu juga pernah Mas masih yang yang bukan bukan kalangan olahraga olahraga bukan kalangan dia aktivitas berat bukan pekerja kantoran terus cuman orang Aduh rotok pegelik ini pernah Mas orang juga orang dulunya cuma kayak pekerja mas cuma sekarang lebih kayak bingung kayak habis pensiun maker jadi malah badannya kaku semua Oh karena aktivitasi mau ngapa juga masih bingung malah ya stress tinggi malah stress tinggi juga banyak juga terus apalagi sekarang sing baru marah itu kan lutut jelas Oh lu kenapa Mas karena ya banyak-banyak kasus kalau kita ngomong ke olahraga Hai cedera olahraga kan biasanya lutut yang ditakutkan itu ada ligamen Oh ya niscus ada patella itu juga beberapa sing ditakutkan cuma kalau orang aktifitas berat ya biasanya kayak banyak jongkok orang ngechat sambil jongkok itu lumayan Mas wuh lumayan keringin kalau enggak harus pegangan dulu baru bisa berdiri iya aku rata-ratakan cuma kayak penyumbatan kadang-kadang kalau disini kan ada yang seneng jongkok ya 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 saya juga seneng sih jongkok cuman kalau terlalu lama yaitu pegel kadang-kadang keluar kamar mandi masih jokok saya tapi nggak kuat berdiri jokok itu harus emang ototnya harus dirilis juga sih jadi emang semuanya masih namanya juga manusia ya manusia ya ya punya otot semua jadi emang harus dimasak Nah untuk sport massage ini apakah bisa meningkatkan performa jadi kayak suplemen malanya ya Iya jadi kalau sport massage sendiri lebih ke untuk penyembuhan Oh tidaknya dia lebih cepat harusnya yang bisa dua tiga hari dan dibantu sama sport massage mas sehari sudah cukup dia buat aktivitas berat lagi lebih enak lebih enak lebih efficient juga sih Oh daripada untuk terapis yang lain ya untuk sport massage ya Oh iya benar jadi kalau sebelum pertandingan gitu biasanya ototnya diriliskan kalau sebelum pertandingan itu lebih kayak membantu pemanasan mas Oh ini kan ada orang sing kita ngomong sepak bola ini ada sing baru pertama main satu sampai lima menit sepuluh menit awal kok tak panas-panas ini salah satunya bantunya pemanasannya kurang lah bisa dari sport massage itu juga bisa Oh ada sing cuma langsung main gas-gasan langsung solar ini kenceng orang aneh karena itu kan beda-beda cara panasnya otot orangnya beda-beda juga jadi dipanasi pakai minyak urut gitu kayak nah itu yang kore api salah itu kebanyakan sekarang kan mau badminton dibelohi hot cream ya bener-bener itu kan resikonya jangka panjang Mas Kenapa itu Mas kita kan enggak tahu kan jadi kok titik lelah otot kan eh beda-beda ya saat kita udah aktivitas mungkin rata-rata kan yang kayak gitu biasanya kan orang yang kerja pagi terus sore belum sampai istirahat lanjut badminton daripada nanti takut nggak nyaman di blonyoi nah nanti ototnya tambah kenceng Mas Oh malah ya ya resikoni kenceng gitu ya kalau kalau nggak ada peradangan kalau nggak rusak di kemudian hari ini kan Iya mungkin penumpukan nah penumpukan apalagi otot aktifitas berat kan udah panas masih dipanasi lagi Oh tak kira Yes ya itu secuil trip ya jadi kalau temen-temen yang suka biasa memang banyak banyak-banyak banget jadi dia malah pemanasannya pakai ya ya memang tidak males pemanasan sih bener memang bikin panas tapi enggak bagus karena pemanasan yang instan seperti itu emang enggak bagus emang harus otot bener-bener siap kan dulu ya Oh tak kira lebih maksudnya lebih lebih rentang cedera sih Mas karena terlalu panas juga antonen cedera tentang cedera men kadang banyak juga orang yang bayang cuma angkat tidur itu kan bukan gara-gara angkat tidur sih Mas jadi cuma kayak ngeser pot gitu kok bayang itu cuma enggak sing ngeser potnya nggak nggak bermasalah cuma kayak capek yang numpuk Mas emang udah kalau disini capek cuma cuma sekedar beres-beres cuma angkat tidur gitu aduh 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 enggak balik cuma kayak gitu cedera lagi cedera banyak mas jadi orang-angkatnya juga ngakak tabut-tabut orang angkat mung cuma ngeser pot eh Oh itu disebabkan dari penumpukan kelelahan yang berlebihan tadi Oh Mas akal Oke semoga berjuku melihat ini jadi kok ya Hai di kantor depan laptop gini 8 jam pulang-pulang cuma nyapu pelan tok yang repot kita ya oke itu masuk masuk akal aku baru tahu juga contoh kayak kemarin ada Mas baru minggu kemarin kan jadi pagi itu pagi dia rencana Sabtu sing Jumat di kami Jumat Libri Tuhan ya Oh yang yang hari-hari hari-hari-hari Kamis Jumat Libri Kamis libur Jumat libur Sabtunya kan dia masuk rencana pagi mau cuma nyuci mobil terus kerja cuma angkat selang Mas ngangkat selang itu belum ada airnya tapi jadi bungkuk gitu ya gitu ngambil selang terus bablas Mas nggak bisa berdiri terus manggil istrinya sama anaknya terus itu tuh tulang belakangnya nggak bisa kenceng terus dibopong anaknya sama istrinya toh masuk jadi enggak izin izin kerjaan jadi nah terus tak tanya lho gak ngapa-ngapa Mas no Hai terus tak tanyainlah kemarin ngapain aja rumah terus ternyata hari Kamis tuh nyopir Mas PP Solo Surabaya di PP Mas perangkat pagi sampai Surabaya cuma tiga jam terus balik lagi lagi lah terus hari Kamis malamnya lanjut ketangmangu ketangmangu rencanakan liburan sama anak istrinya cuma dia ada kerjaan nah malam itu enggak tidur duduk di depan laptop sampai pagi sampai pagi nah sempat tidur bentar agak jam katanya jam sekitar jam sembilan sepuluh jalan-jalan ketamukan antara anaknya Oh iya benar-benar terus pulang sore nah istriahat dirumah pagi ini itu mau nyuci mobil nyuci mobil ya belum nyuci malahan cuma mau baru ngambil selang toh iya domledos ya penumpukan cuma penumpukan capek oh penumpukan capek iya tidur dua malam kurang tidur pagi ini baru karena Aduh ya emang aktivitas berat sebelumnya ya jadi emang nggak bisa dirasakan langsung itu biasanya bisa menumpuk dan bom waktu berarti Mas ya masukin tadi yang biar nggak bisa berdiri orangnya lo ya bukan sesuatunya kok seneng banget tadi kayaknya Oke terus kalau eh ketika jadera serius gitu gimana Mas jadi kok atlet contoh lah atlet terus dia cedera serius penahanannya gimana Apakah beda kalau cedera yang serius kan kita ada mungkin akumulasi bisa juga enggak cuma otot sama sendiri Mas jadi lebih ada asing tulang mungkin Kak faktur gara-gara benturan benturan ya itu kan tetap kita bawa ke rumah sakit tapi ada penangan penanganan pertama dulu ya kalau penanganan pertama men kalau emang udah ada kayak benturan kenceng kita pilih ke cek dulu rancang dulu Oh ya terus kalau kayak sekarang kayak ligamen kan kita juga sekelas masa juga nggak mungkin mau nyambung ligamen juga mungkin mau jadikan nggak jadi lebih mestikan diarah kakak ke MRI Oh bener enggak ligamen enggak cuma banyak Mas yang beredar tuh wali gamen Mas ligameni kena CLM CL cuma padahal belum sama sekali belum cek belum cek baru cuma ditarik buat jalan udah enak ternyata cuma disloki enggak terlalu intinya cuma masih buat jalan masih bisa jadi mau cuman geser masuk nanti kayak ada kayak traksi reposisi itu kayak orang disloknya dulu kan Nek apa pijat tradisional kan mau keselio digoneng bambah buat wari itu jawabnya itu kan sama juga sih Mas itu cuma di traksi sama reposisi Oh itu cuman cuman ya teknik ya masih enggak salah enggak lak 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 Astaga sama juga yang beredar Mas orang dislok nggak berdimasasas bener Mas itu nggak berdimasasas dari manapun tetep enggak boleh cuma ya tadi direposisi aja jadi penanganan pertama cuma direposisi dulu dirilis pun otot atas atau bawah enggak sing sakitnya itu ada sakitnya nanti kalau emang tiga empat hari enggak ada prupa apa udah mulai mendingan baru dimasasas tapi kan kadang juga keselio gitu klik Oh jadi pijatnya tapi posisinya kaki belum saat disloki itu belum balik itu nanti bisa lama penyembuhannya bisa dua minggu bisa satu bulan soalnya dibiarkan ada yang satu tahun karena ya reposisinya belum bener dan nanti kan Hai penambahan apa pembentukan jaringan baru itu Mas nah itu sih bikin lama nanti penyembuhnya nih soalnya sudah baju tanu ya baju geser besok besok geser terus ada penumbuhan jaringan di pergeseran tadi data nyopot yang tumbuh itu rusak itu rusak itu dulu dibalik ke jebret masih penyembuhan Oh iya iya lama tapi maksudnya di kasus-kasus itu seperti ya mungkin dislock dislock hitungannya ringan ya Mas ya maksudnya bisa-masih bisa di posisi tapi kalau Mas kudahan udah langsung ya kalau disloki udah kayak faktur ya udah langsung sekit ya mungkin untuk terapi terapisnya juga bisa mas mungkin untuk biar penyembuhan mempercepat penyembuhan lah itu hanya bisa menjadikan bantu jadi kalau kita ngomong keempat habis operasi gitu jadi kok kok tangannya kaku banget ini kok ini kok nggak sembuh-sembuh Mas Padahal udah tiga bulan itu kan kita cari otot yang harus dirilis Oh gitu ya mungkin ada beberapa di penyumbatan di beberapa otot itu juga bisa juga karena si pasien tadi mungkin untuk pemanasannya juga dia sering akan biasanya kalau eh bisoperasi gitu untuk latihannya yang lebih banyak dia ternyata malah kurang ya jadi kita membantu 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 penyembuhannya Oh kadang kalau kayak dislo gitu Mas itu kan kok dibergeraknya may sakit nggak apa-apa dikuati ya itu kadang ada sing belum reposisi sendiri memang bener-bener belum bener-bener ya masih mirip ya di saya agak di traksi dulu baru jadi nanti juga bisa ngerasain kan sih mas sendi sing normal sama kayak mungkin ya duduk gini kok duduk gini kok enggak nyaman nganan niri nganan niri lah itu is nah ini mesti kan hahaha jadi duduk lurus terus kayak agak bungku itu kan juga udah berarti kan udah enggak padahal-padahal kita sendiri ya long aku biasanya duduk seperti ini ya padahal kan aku duduk gini ternyata bauku miring nggak nyaman lebih kayak nggak nyaman sih kalau udah nggak nyaman tuh biasanya ada yang bermasalah Oh lebih ke posisi-posisi aktivitasnya salah ya Nah kalau untuk seberapa sering sih Mas untuk sport message biasanya tergantung aktivitas juga sih Mas kita kan juga ngomongin contoh kayak contoh kita punya motor nih Wah sehari bisa 100 kilo kan enggak mungkin juga servis semeh iya dua bulan sekali sekali ya paling enggak sebulan sekali tapi ganti ol ini juga lebih cepet lagi sama kalau seperti Mas kalau aktivitasnya berat paling nyaman ya bersebelan sekali Mas tapi ya Iya tapi juga ada sing dua minggu tiga minggu sekali juga ada juga sih dari tergantung aktivitas juga Oh ya biasanya kalau seringnya malah mau pertandingan mungkin ya enggak kalau untuk atlet lebih ke persiapan umum Mas kalau karena persiapan umum kan lebih berat berhati kalau untuk mendekati pertandingan kan lebih lebih ke taktik sama teknik jadi enggak terlalu sing capek terlalu capek banget ya tapi kalau untuk persiapan umum sing fisik butuh fisik lebih ya kalau kita perbandingan di olahraga kan 70-30 lah 70% kan fisik 30% paling taktik teknik itu dibagi 30% itu sampai-sampai disitu kalau udah mendekati pertandingan malah enggak sih harusnya enggak harus capek Mas karena lebih ke taktik sama fisik toh Hai lebih ke taktik sama tekniknya kalau fisiknya udah di udah di lama-lama ya Oh ya kalau program latihan sing benerkan paling enggak setahun-tahun Mas nah empat bulan di awal itu empat sampai lima bulan di awal itu sing jika memang itu support massasi lebih kenceng kalau kita mas kayak kita yang hitungannya di depan komputer gitu biasanya paling bagus itu berapa kali apa seminggu sekali atau tiga sampai tiga minggu sampai satu bulan sekali Oh lebih bagus ya Jadi ya biar-biar kelihatan juga ya dia dia kelelahannya dimana itu eh tiga minggu satu bulan sekali nah oke pertanyaan terakhirnya ini Mas ini praktek di PMI ini hari apa dan jam apa Mas dijelaskan Mas kalau untuk saya sendiri seti untuk seti di PMI Senin Rabu Jumat tapi kalau sama temen-temen nanti ada janjian hari Selasa hari Kamis itu Insya Allah bisa sih yang penting enggak dadakan Mas Oh enggak dadakan jadi kalau janjian jenis dan amin satu ya itu bisa takutnya kalau kalau saya mau nih ke PPT kayak hari Jumat jam 5 sore Mas bisa enggak kalau janjian dulu Insya Allah bisa kalau staynya kan cuma dari pagi sampai siang dari jam berapa sih dari jam 8-1 Mas oh sampai jam 1 ya Tapi nanti kalau ada yang mau contohnya kalau eh dia aku pulang rotok sore Mas bisa enggak gitu ya saya kayak ya pulang kerja ku setengah lima Mas gimana itu enggak papa aja papa insya Allah bisa nanti ada kontaknya kok di sini sini minggu 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 kutaknya Mas Afi Nanti kalau mau janjian bisa yang penting enggak dadak luannya takutnya nabrak dengan jadwalnya yang lain ya itu Senin eh Senin Rebu Jumat Jumat jam 8 sampai jam 1 terus kalau mau janjian di luar jam itu namanya enggak papa Mas tak apa-apa ya enggak janjian dulu ya meni janjian dulu ya janjian dulu nah ya oke mungkin itu Oh enggak deng gini Mas jadi eh lebih ke pengen tahu sih Mas gimana kalau teknik-tekniknya sport massage itu gimana sih Mas jadi apa sih mak ada yang mau jadi Prabu Bandus enggak ada yang mau jadi kayak eh memelihatkan teknik sport massage ke temen-temen dulu jadi ada ada temen-temen tuh lihat dulu jadi Oh tekniknya seperti ini itu apa aku sendiri ya Oh Pak Riki mau Oh yaudah Hai monggo Bapak Riki Hai jadi kayak Prabu Bandus kalau ya sport message itu seperti ini teman-teman kita nggak papa Oke kita setting dulu Oke kita sudah bawa Prabu Bandus jadi Prabu Bandus kita itu adalah masih jadi jadi dia juga seorang pekerja kantoran terus tadikan yang seringkan di bagi area bahu yang aja kalau pekerja kantornya mungkin bahu sama Boyo nah untuk eh testi test bukan testimoni ya kayak teknik-tekniknya terus cara-cara-caranya sport massage nya untuk pekerja kantoran tuh bisa ditunjukkan sedikit Mas jadi di cuplik seret gitu dah ya teknik-tekniknya monggo langsung Oh gitu sayang dan saya saja oke Hai ambil menjelaskan enggak mas ini kalau biasanya di sini ini kan lebih ke kenceng jadi biasanya di sini ini yang agak kenceng ototnya nah ini bisa di kak di seking cuma nanti lebih ke dibuka ya kalau enggak enggak pakai pakai baju cuma nyentuhin aja jadi ini lebih gak di seking ke arah jantung kanan kiri terus mungkin nanti bagian ada juga beberapa sebagian sini agak sakit ini berarti kemungkinan sendinya baunya sehingga agak bermasalah Hai pesento Hai leher biasanya bagian kanan kiri sama belakang lebih di seking juga sih lebih jika dirilis biar lebih nyaman mungkin kadang ada beberapa krean traksi sehingga mungkin apa yang kretik oh ditarik juga ya Mas ya ya atau kita gantung butuhan Mas kalau ditarik-tarik mungkin contoh kayak gini menyes ini masuk Wow This is mine Oh tapi enggak ada suara nih Oh ngepandawa aku dengar kok Maksa itu kan biasanya sini sih bikin kadang kita pengen bungku mendingan gimana mungkin ini ising bau cuma bau sini Oh jadi jadi itu contoh teknik yang digunakan ya Mas ya jadi untuk merelaxkan pun dilihat dulu kondisinya Oh ini bahunya seperti ini kenceng dan beliau sudah tahu loh Oh ini kenceng nih ini berarti yang perlu di eh apa namanya dirilis ya dirilis ototmu hahaha terhadap itu Oke mungkin kalau teman-teman penasaran atau pengen nyoba langsung bisa saja ke nanti kita akan ke apa namanya berikan kontaknya ke kontak masafi dan kalau pengen ke PMI ini nanti bisa hari Senin Serabu sama Jumat tadi jam 8 sampai jam 1 tuh Oke mungkin itu dulu untuk sport massage yang akan kita buka jadi tunggu saja tanggal mainnya dan jangan lupa subscribe Oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh